Halo Cicero Mad Kitchen, mau masak oseng-oseng sarden kalengan Saya ada 2 kaleng sarden, masing-masing kalengnya ini isinya 425 gram Yang satu isinya ikan mackerel, yang satu isinya ikan sarden Dan saya pakai 2 merk yang berbeda, kalian silahkan gunakan merk apapun sarden yang kalian suka Saya buka dulu kaleng sardennya seperti ini, gampang banget bukanya Mau saya campur ya sarden yang saus sambal dengan sarden yang saus tomat Untuk membuat oseng-oseng sarden, saya pakai 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih Bawang merah dan bawang putih kita iris-iris dulu Gak ada bumbu yang diulek ya, semuanya serba diiris aja, jadi lebih gampang Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menyiapkan buka puasa atau untuk sahur Bisa masak sarden ini praktis banget 4 buah cabai merah besar 7 buah cabai hijau besar, semuanya sudah saya cuci bersih Cabai merah dan hijaunya saya iris serong Kalau mau lebih pedas lagi, kalian bisa menambahkan cabai rawit merah 4 buah tomat hijau, biar seger ya, kita pakai tomat hijau Kalau nggak ada tomat hijau, bisa kalian ganti dengan tomat merah Tomatnya saya potong kasar 1 batang daun bawang ukuran besar Saya iris serong juga, daun bawangnya Kalian bisa menambahkan sayuran lainnya jika mau Jadi bebas aja sih 4 lembar daun jeruk Daun jeruk untuk aromatik Panaskan sedikit minyak goreng Tumis bawang merah Kalau sudah mulai harum bawang merahnya, baru kita masukkan bawang putih Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bawang putihnya sudah saya masukkan Sekarang masukkan daun jeruknya Disobek dulu, biar aromanya lebih keluar Oseng-oseng Masukkan cabai hijau dan cabai merahnya Kita tumis sampai cabainya itu layu Biar enggak aroma langu ya Cabainya harus sampai layu Kalau sudah layu Masukkan sarden kalengannya Karena saya pakai sarden yang beda merek ya Masing-masing kalengnya itu Jadi ukuran sardennya juga beda lagi Ukuran ikannya, yang satu panjang-panjang Yang satu pendek-pendek Aduk-aduk sampai tercampur rata Kita mau memasaknya sebentar Tambahkan setengah sendok teh garam Dicobain dulu ya Kalau memang sudah asin jangan dikasih garam Setengah sendok makan gula pasir Satu sendok teh kaldu bubuk Ini sih sudah pas takarannya Kalian enggak perlu menambahkan air lagi Masukkan tomat hijau Kalau tomatnya mau dimasak lebih lama juga boleh Disini saya memasak tomatnya sebentar Masukkan daun bawang yang udah kita iris serong Aduk sebentar Dan ini sudah mateng ya sardennya Saya enggak perlu lama-lama memasaknya Matikan apinya Kita angkat Oseng-oseng sardennya Kita pindahkan ke piring saji Oseng-oseng sarden dengan tomat hijau Cabai Ini enak banget Bisa untuk lauk makan pakai nasi Praktis Enggak ribet Saya mau makan sardennya ini pakai nasi Tentu aja ya Karena ini ikan Lebih cocok disajikan dengan nasi Saya ambil ikan sardennya Yang panjang Sama yang pendek besar itu Jangan lupa saus-sausannya itu Enak banget Tomat hijaunya juga Saya cobain Pas banget bumbunya Gurih Ikan sardennya lembut Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye